Hey mate, balik lagi di segmen obrik-obrik rumah Bentar dulu ada telepon lagi, bentar ya Nah, jadi ini adalah perjalanan kita dari rumah Ini kita mulai dari Ciputat ya guys ya Jadi dari Ciputat itu kurang lebih 26 menit dari Ciputat Jadi masih oke lah hitungannya Nah, untuk budgetnya sendiri nanti kita dengerin dari orangnya budgetnya berapa Semoga bermanfaat video ini Kita lihat perjalanan dari Ciputat menuju Guara Let's go Oke mate, kita udah sampai nih mate di depan gerbangnya Nggak terlalu jauh dari Ciputat Dan ini perumahannya kalau dilihat ya Teman-teman nanti juga bisa lihat Itu nggak terlalu banyak Apa namanya rumahnya yang dibangun Mate, ternyata salah alamat Salah alamat mate, jadi Ternyata alamatnya bukan di sini Tapi ini ada juga perumahannya lagi dibangun Harusnya ini juga kita bisa survei ya Nanti ya Tapi gua belum jajah sama orang marketingnya kalau yang ini Nggak tahu nih perumahan apa Kacau banget nih, seru habis semua Kita cari-cari lagi Sikat Oke mate, akhirnya nyampe dari tempat yang tadi salah tuh cuman Ya 3 menit lah dekat Jadi emang di daerah-daerah sini mungkin lagi banyak tanah yang baru dibangun Jadi gua nggak sabar buat untuk ngecek lokasinya Jujur aksesnya oke banget Tertata dengan rapih dari presentasi awalnya Jadi gua seneng banget kita first impression Untuk datang ke tempatnya Jadi itu penting banget untuk membeli suatu perumahan Jadi kita lihat developer ini tuh serius atau tidak Oke mate, sikatnya mate Oke mate, kita udah nyampe di obrak-abrik rumah berikutnya Ini adalah salah satu rumah contoh yang bakal kita obrak-abrik Kali ini seperti biasa Kalau mau obrak-abrik rumah itu harus ditemenin sama Orang marketingnya yang bisa jelasin buah tentang rumah ini dari A sampai Z Nah kita sambut ada orang marketingnya Atau nggak dikasih nih pak Obrol-obrol Halo pak Halo mas Gito Selamat siang Thank you ya udah boleh di obrak-abrik rumahnya Oke aku jelasin sedikit Dari pesanorang bulan kita ada 3 tipe rumah Yang pertama ada di tipe 66 dengan luas tanah 60 Kemudian ada bangunan dengan tipe 77 dengan luas tanah 72 Dan ada tipe 102 dengan luas tanah 84 Jadi ada 3 tipe ya? Iya, tipe yang terbesar 102 dengan tanahnya 84 Oke, jadi ini akan dibangun berapa unit sih di pesanorang bulan ini? Oke, di pesanorang bulan itu ada luas tanahnya kurang lebih di 2 hektare Oke Jadi kita akan membangun kurang lebih di 150 unit dengan 3 tipe tadi Oh, dari sini ke akses yang untuk kebutuhan kehidupan seperti sekolah, tol, sama rumah sakit Oke Oke Benar apa sejauh? Jadi sebenarnya kalau untuk fasilitas lembun dari Tamsal sendiri itu lumayan banyak ya Kalau untuk akses menuju tol, yang terbitnya kurang lebih 16 menit dari pesanorang bulan ke tol Vapulang Syakar itu 16 menit, kalau ke pasar modern BSD itu kurang lebih 20 menit karena kan posisinya nggak terlalu jauh ya nah kalau untuk sekolah, kalau sekolah disini lumayan banyak sekolah karena kan pilihan sekolahnya lumayan banyak lah sekolah-sekolah swasta ya itu di keluar dari kurang lebih 800 meter ada 1 kilo aja kenapa sih gue selalu menanyain untuk fasilitas umum? karena menurut gue pribadi, hal yang paling penting itu kan pasti yang bersifat urgent misalnya kalau misalnya rumah sakit, nah kalau anak sakit, nah itu langsung harus bisa dibawa kemana? itu fasilitas umumnya seperti ini, kalau di masalah orang itu pertama masjid oh ada masjid ya, karena kan nggak semua perumahan ada masjid ya nanti bisa ada, kita kirimkan gambarnya, gambar desain masjidnya kemudian ada tak area bermain anak, taman bermain, kemudian ada basket, apa, 3 on 3 oh apa, ke sport shelternya, tapi ada juga? ada, gym juga oh belum ada kemungkinan sih nanti kita akan bikin, karena kebetulan memang tanah 2 hektare ini di area depan sana nanti akan dibangun, kemungkinan akan dibangun sport station gitu oh area bermain, salon gitu oh oke, jadi cukup eh kolam renang ada nggak tuh? nah kolam renang karena unitnya tidak terlalu banyak ya, karena cuma 60 unit, jadi kita perlu bikin kolam renang oke dari yang tadi terakhir klinik klinik jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya sampai sih, cuma mereka punya klinik yang siap-siaga untuk warganya supaya bisa langsung dibawa klinik langsung atau sebelum dibawa ke rumah paket oke, terus untuk listrik nih, listrik dan air oke, apakah sudah termasuk di dalam rumah paket jadi dari price list yang sudah ada, itu listrik sudah termasuk Rp2.200 Rp2.200 jadi yang mau nambah Rp4.000 bayar sendiri saya tahu itu oke, kemudian disini kita pakainya semijet pump semijet pump kenapa kita pakai semijet pump? karena di tanah 2 hektare ini tanah darat bukan tanah sawah, bukan rawah jadi untuk kualitas airnya itu udah dijamin banget bagus gitu nah, jadi teman-teman ada satu hal lagi yang menurut gue juga penting saat membeli tanah atau lokasi kita harus tahu dulu latar belakang dari si lokasi tersebut apa bekas sawah, apa bekas rawah kadang-kadang kalau yang bekas sawah itu tanahnya suka amblet gitu ya, terus dan airnya bisa menghuni, karat nah, itu salah satunya tapi di pesona rempulan karena ini bekas hutan ya? pohon mahoni pohon mahoni jadi dijamin airnya aman ya pak? insya Allah ya Allah benar-benar karena semua itu tergantung dari Allah juga benar-benar kalau kita bilangnya kayak gini kalau Allah gak berikan tapi ya intinya developer sudah mengetahui latar belakang dari tanah ini tuh emang airnya tuh aman gitu oke oke mate, kita udah ada di tipe yang paling besar jadi kita mau masuk ke dalam sekalian jelasin ada apa aja di dalam ya pokoknya seru-seru deh yuk kita ke dalam aja yuk nah nanti dari depan dulu gua mau bawa sini mbak ini semuanya gini mbak? iya betul pesona rempulan pengen nunjukin bahwa emang kita udah pakai batam merah jadi untuk yang datang ke sini langsung pake batam merah gitu ya? iya betul oke jadi nomor udah pasti gini di setiap rumah iya betul di bawah bukan di atas nanti dapetnya persis banget seperti ini persis banget yuk oke mate, kita udah masuk ke dalam rumahnya boleh dijelasin nggak ini bagian apa ya pak? aku boleh dijelasin sedikit jadi ini di lantai pertama lantai satu nah kalau di lantai satu ini kita memang bikin area dua area area terbuka dan area tertutup oke nah ini area tertutupnya jadi difasilitasi dengan AC kemudian ada tamar satu di lantai bawah untuk tamu atau orang tua bisa juga oke kemudian ada toilet yang paling penting dan ada restak toilet juga dan ini untuk ruang tamu bisa juga untuk ruang kumpul keluarga ruang TV gitu disini yang uniknya menurut gue di ruang tamu ini tiba-tiba ada kamar yang bagus banget sih sebenarnya konsepnya buat orang tua karena ya takut nggak bisa naik tangga pertama betul yang jelas sudah ada kamar anji juga untuk apa yang namanya untuk memfasilitasi mereka yang inak lah betul nah terus kalau untuk ruangan ini ini tuh udah dapet semua kayak gini oke nanti kan akan di shoot apa aja yang nggak dapet oke jadi sebetulnya kalau memang kita dari pesan orang bulan ini kita memang belum membelikan full furnish oke jadi memang untuk rumah contoh ini furnish yang ada ini hanya sebagai alasan aja kenapa karena supaya semua kantor itu bisa melihat membayangkan membayangkan yang dilihat sekarang itu yang nanti akan didapat iya 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 AC nanti kita bisa ada lah promo-promo oh tapi intinya semua di pesan orang bulan belum termasuk full furnish betul ya jadi teman-teman nanti kalau di video ini ada full furnish itu berarti cuma sebagai contoh atau pandangannya ya ya terus ini juga tinggi banget mbak oke kenapa itu tinggi banget ya nah jadi untuk di pesan orang bulan sendiri kita bikin rumah itu dengan siling yang tinggi silingnya itu 3,5 meter dari bawah iya floor itu 4 meter oke gitu kenapa kita memperhatikan banget dengan ceiling yang tinggi ini karena untuk sirkulasi udaranya itu yang paling penting ya jadi kalau rumah ceiling tinggi itu yang pertama bisa kelihatan lebih luas kedua sirkulasi udaranya juga bagus gitu itu yang paling diperhatikan sih oke, terus kalau toilet di dalam itu sudah termasuk semua mbak? untuk peralatan ya? kalau untuk toilet sendiri itu sudah termasuk wastafel sudah termasuk shower dan closetnya juga sudah termasuk dan kita menggunakan standarnya foto foto semua ya? oke nah ini yang aku mau tanya juga ini tuh pakai apa ya? dia kayak kayu? tapi bukan kayu jangan sekarang men pakai kayu udah-udah air panas kayu itu bisa memuai aduh layak nah ini dibentuk seperti kayu tapi bukan kayu ini pakai apa ya mbak? jadi ini memang motifnya motif kayu tapi ini aluminium tapi motifnya kayu? iya, karena biasanya kalau aluminium itu kalau tidak warna hitam, silver iya, karena cuti itu oke, jadi teman-teman yang di sini kusen-kusennya itu untuk menyerit lah sama motif kayu dan kalau orang kasar matanya, oh pakai kayu nih iya betul, betul, betul kalau ini kelihatannya kayak kayu ya kita ke atas aja kali ya oke ini pintu fleiding ini walaupun kita pakai pintu bersekat tapi kelihatannya nggak nggak bikin sempat ya karena kan ini kan aksennya kaca jadi di pintu fleiding itu kelihatannya luas oke oh iya ya oke, kita lanjut ke ruangan outdoornya masih di lantai satu teman-teman dan di ruangan terbuka ini ada salah satu prioritas yang tidak lantai dan tidak buka adalah kitchen ini kitchen bersih? pikat kotor atau apa? sebenarnya kita kalau kitchen biar bisa harus bersih sama kolam oh oh jadi ini sudah dibesain seperti ini atau masih bisa pindah-pindah? kalau untuk dapur sendiri nanti posisinya memang sebenarnya di sini ya dapur oke, jadi teman-teman untuk tempatan dapur sudah pilih di sini tapi untuk kitchennya belum termasuk tapi ini sudah termasuk yang ini sama nanti sudah dipasang dapur oh mininya sudah tapi kayu-kayunya itu belum? belum oke 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 nah di sini itu yang bagiannya buat apa aja mbak? oke jadi nanti di sini bisa buat area makan dan di sini karena memang kita konsepnya memaksimalkan talen yang ada dengan pool bangunan makanya kenapa ada taman itu tidak rumah kenapa kita taruh rumput di sini? karena kan konsep ini kan terbuka ya? iya 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 jadi di atas itu juga ada yang highlight oh oh jadi nanti ini rumputnya berkenan iya oh oke apalagi sekarang zaman pandemi istri-istri itu suka menanam termasuk kayak istri saya bener banget bener banget tahan mil sama gula iya terus di bagian belakang itu apa mbak? bagian belakang ini nanti akan menjadi area servis area servis ini nanti akan taruh mesin dicuci oh oke nah ini kan semijet pamnya ya nanti bisa taruh jemurannya yang tempel langsung ke mau jemur langsung ditarik oh tapi nanti ini juga kalau mau dibasi pintu terserah yang punya ya? iya betul lah jadi temen-temen eee di langkah satu ini juga udah ada ruangan servisnya jadi eee ga usah di mobil depan ya? iya hahaha udah bagus ya udah bagus ya depannya dulu gue taruh jemuran gitu jadi jangan taruh depan jemuran ya disediain kok sama musonan jemuran oke kita bahas tangga nya nih unik banget menurut gue desainnya juga cukup banget eee ini kayu di dalam iya jadi kalau sekarang kan orang bilangnya industrial ya iya oke kalau tangga ini namanya tangga sorry kayu pamper oke kayu pamper kayu pamper itu kan dari samarinda ya hee yang anti rakyat jadi kita sama aja ambil konsep tangga ini dengan menggunakan kayu pamper dari samarinda supaya tahan lama dan anti rakyat oke oke kita naik ke lantai dua ya kak iya liga nah 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 iya lockstar ini sebagai sirkulasi di dalam bener sih makanya kita bilang area terbuka disini gitu area sirkulasi bener-bener pas ditanya juga panginnya tuh terangsa baru jadi bukan bukan ilusinya gitu betul dan ini juga silingnya tinggi silingnya itu tinggi banget jadi temen-temen jangan khawatir untuk sekurasi di dalam rumah itu bagus banget tadaaa ada sampe di lantai dua dan kalau masuk dia punya kayak ruang tangan semi juga buat bisa reaktifin ada kerja terus ada mungkin ada library yang kecil gitu gak kira buat kata belajar dan ininya ininya tuh masih tinggi biasanya kalau rumah berdua lantai pasti jadi ini pakai surat ya pakai surat ya oke di lantai dua ini ada berapa lantai? oke di lantai dua ini ada dua kamar ada kamar utama dan ada kamar anak oke di kamar utama difasilitasi dengan toilet juga oke dan di kamar ini juga ada toilet juga untuk umum ya bisa untuk keluarga gitu jadi gak di dalam dan 3 malam di 4 4 malam di dia nah kamar mandinya 4 4 kamar gak sekarang sekarang kita membahas ke kamar utamanya dulu yuk sikap tadaaa kita udah jumpa di kamar utama luasnya berapa sih kan kamar utamanya oke kalau luas kamar utama ini hampir kurang lebih kurangnya 3 kali 4 tapi kan belum ditambah sama yang area ini iya 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 jadi ini gede banget dan apa ya cahayanya gue suka banget sih cahayanya oke banget dia juga punya working process yang di anak lumari-lumarinya tuh terasa dengan rapi tapi bergunaan perempuan ya saya tahu saya tahu ayah tuh selalu bilang sama gue kalau punya rumah selalu harus punya yang ada working process yang kenapa karena ini bedtap udah lepet bedtap kalau tipe besar ini harus sudah termasuk warna ini beda-beda besar kamar utamanya luas banget cahayanya bagus banget terus semua pakai toko ya iya kita tetap standarnya toko standarnya pakai toko tapi AC belum betul nah ini juga belum dapat dong iya belum ini belum termasuk karena kan ini bagian dari furnisher ini juga belum oke tapi temboknya udah kan ini furnisher hanya sebuah visual buat kalian semua yang nonton nanti mau di sini dipakai apa terserah ini gitu kan iya betul tapi ini saran dari personer bulan sini pakai working process gitu lah iya memanjakan wanita-wanita nah gitu uang utamanya cukup bagus yuk kita ke kamar anak oke karena ini cuma satu kamar anaknya cukup cukup besar dia juga udah punya nanti bisa taruh tempat belajar sendiri gitu ya mbak buat buku-buku tapi di sini kamar mandinya pisah maksudnya tidak dalam satu ruangan kalau mau dibolongin boleh gak sih ngga boleh dong jadi karena rumahnya inden ini jadi masih bisa mau custom layout atau mau nanti ada sedikit-sedikit perubahan itu masih bisa oke tangkap depan tidak boleh dirubah betul tangkap depan tidak boleh dirubah tapi dalamnya kalau mau di custom apa aja bisa ngomong ya bisa masih bisa request oke yuk satu lagi detail yang nanti gue penting ada lagi nih udah ada di atas udah pisah kenapa gue bilang gitu karena gue udah tahu punya rumah itu gimana saat gue bangun rumah dulu salah semua ini di bawah ini di atas pas nanti lampor terus terus nah pesenaran gue udah mikirin ini ini detail yang menurut gue juga penting banget bener kan jadi developer mikirin gimana caranya supaya gak bikin ribet pembuninnya ini kamar Andi berikutnya lantai 2 udah dilengkapi shower juga udah pake toto juga tapi ini udah gini nanti dapetnya iya keramiknya seperti itu keramiknya udah dikasih keramiknya udah dikasih santainya juga udah kayak gitu jadi kalo kamar mandi tuh kayak udah di set sama pesona rembulan yang tersebut dengan yang ini ya iya betul apa yang dilihat sekarang nanti akan didapat oke thank you banget kita ke bawah lagi oke guys jadi ini kamar terakhir disini ada kamar ART jadi udah disiapin juga dan di dalamnya sudah ada kamar mandi jadi mau bawa mbak nginep atau ART nginep udah dipasilitasin sama tenaga rembulan untuk mereka fasilitasnya seperti apa jadi sampe ke kamar mandinya juga ada gede jadi tenang aja oke 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 mes kita udah feeling-feeling di tipe yang paling besar nah yang gue mau tanyain itu tipe yang lainnya bedanya sama ini apa karena kita apa namanya belum bisa nge-review yang lainnya jadi perbedaannya apa oke kalau dari segi perbedaannya dari ketiga tipe ini kalau untuk level perbedaannya itu hanya dari segi ruangannya aja ukuran ruangannya ukuran ruangannya betul tapi layoutnya sama semuanya sama cuma nih misalnya yang tipe paling besar itu 12 mata pesaji untuk orang utama mungkin yang tipe paling kecilnya itu bisa di 8 gitu jadi tapi layoutnya yang kalian lihat itu sama persis parkiran mobil ada berapa? tadi belum disebutin klarkut depannya kalau tipe besar ini lebarnya itu 7 jadi bisa 2 mobil tipe yang dibawahnya di tipe 66 dan 77 itu 1 mobil kalau mau 2 mobil ada mobil pepet dan harus mobil mini sih kalau tamu parkir ada fasilitas parkir umum kan? gimana apa parkirnya? supaya tidak saling mengganggu benar gak? oke yang pertama karena ada fasilitas kami kan ada klinik ya klinik itu kan ada tempat parkir bisa parkir disitu yang pertama dan kita kan ada masjid juga disitu kan ada area parkir juga di depan masjid itu dan area bermain itu juga masih ada lahan atau space untuk parkir disitu juga bisa oke ini yang paling menegangkan adalah harga 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 sebelum diskon sebelum sebelum harga ya oke yang tipe paling gede berapa? kalau tipe paling besar harga cashnya di 1,2 miliar 1,2 M yang cash? iya paling gede betul terus kalau yang ditipe di bawahnya di tipe 77 itu harganya kisaran 913 juta 913 juta iya 2,2 miliar masih di 1,2 miliar masih di 1,2 miliar iya 2,2 miliar ini soalnya gak jual-jual banget loh dari kota lanjut yang tipe paling terkecilnya harga cashnya di 798 wow iya kalau untuk KPR kita terima juga jadi ada 3 skema pembayaran cash keras kecilan ke developer 600-12 bulan dan KPR juga kebetulan kita KPRnya semuanya pakenya bank syarikat oke jadi atau semuanya semuanya oh pokoknya bank syariah kita pakenya bank syariah tapi ini bukan bank syariah ya iya oke terus itu ada tulisan best quality 100% baransi itu rata yang jadi di garansi ini garansi bangunannya jadi kalau nanti saat kurang prima itu kita garansi 3 bulan jadi nanti kalau 3 bulan ada komplainan rumah ada yang rata-rata atau ada permasalahan apa nanti bisa langsung info ke kami dan kami langsung akan garansikan jadi aku pernah bangun rumah itu nyawa bangun sendiri oke nah bangun sendiri mbak ga pakai asistek ga pakai kita cuma bayar tupang oke ga ada garansinya dong berantasan bos jadinya pertama kan udah serah-serah terima rumah mbak iya betul itu kan belum pernah dipes tuh olehnya akhir itu ngantot bisa terjadi iya betul kalau ini enggak mana berarti belum kalau itu kan garansi 3 bulan iya jadi udah garansi jadi pas masuk pertama mencoba ada yang bocah atau apa bila langsung mau iya masuk di garansi ini juga paling penting nih satu lagi udah berapa rumah sih yang laku oke nih nih ya abis dah ha boleh ngomong jadi kita total ada 150 unit kita penjualan baru mulai di November tahun kemarin 2019 iya penjualan sudah setengah dari total unit yang ada wow jadi tinggal setengah lagi apalagi yang udah jelas 1 jutaan ya aneh iya iya enggak bang aduh gimana udah arti ini udah gitu di mesk udah ada lokasinya gampang parkirannya luas terus impressionnya mobil karena itu yang menurut aku penting malah kalau parkir terus tengah lihat oh galerinya nah itu kan penting tuh bener banget jadi kurang lebih itu nanti juga detailnya saat dapet labaran kita bisa ambil ya ya spesifikasi spesifikasi penggunaan kayak apa-apa aja terutamanya dan lain-lainnya itu ada semua jadi dan yuk kan thank you to me nama tem ada yang ada di terutamanya terutamanya bye bye